Kami akan mencoba juga untuk mewawancarai Yusuf Kala siang hari ini yang sedang berkunjung ke Posko Korban Gempa Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Saat ini masih ada di RSUD Sayang sekitar 86 korban yang dirawat di tenda darurat karena memang kondisi dari struktur bangunan rumah sakit yang belum stabil dari guncangan gempa kemarin dikhawatirkan akan terjadi gempa sesulan dan konstruksi bangunan yang tidak stabil ini bisa menyelakai korban maupun pasien di sana. Ya tentu karena kejadiannya siang, jadi biasanya yang tinggal itu anak kecil dan ibu-ibu. Ya jadi seperti itu, tapi ya selalu dirawat dokter dan lupa sakit merawat dengan baik, biasanya luka-luka ya, insya Allah tidak lama bisa bisa semua. Tidak banyak korban anak-anak apa ya karena siang hari gempa? Karena siang, biasanya anak-anak itu kalau anak di atas umur 6 tahun, dia sekolah. Pasti yang banyak korban anak di bawah anak 2-6 tahun. Karena siang, kalau malam, wah lebih banyak resikonya lah ya kalau malam. PMI Pak, sejauh ini sampai seperti apa sih Pak? Ya ada tim Bapak Ketua PMI, ada pos-posnya, ada lima pos di sini membantu masyarakat. Dari sejati tadi, keadaan darurat, makanan, air, dan juga kesehatan. Ada yang perlu dievaluasi Pak tadi? Ya, dievaluasi ya bagaimana membuat operasi jangka kira-kira 6 bulan. Ini butuh 6 bulan ini, minimum. Karena orang rumah belum dibangun, rusak, maka mesti tinggal di tenda. Di tenda kebutuhannya makanan, juga tentu air, dan juga layanan yang lainnya, kesehatan. Kayaknya 6-1 tahun biasanya. Kalau dari PMI sampai 6 bulan ke depan? Siap setahun pun. Di Merapi dulu kita kerja setahun. Sampai sekarang masih terus berlangsung ya Pak? Iya, iya, pasti. Dokter siap? Dokter siap. Tapi dokter, kalau ini sebulan yang kesehatan itu menurun. Yang kan luka ya, sembuh mulai, akan menurun, menurun, menurun. Soal kesehatan. Yang nanti, yang agak puluh waktu, ialah membangun kembali rumah, rekonstruksi, rehabilitasi. Itu pemerintah sudah tentu ada anggaran. Kita PMI juga akan membantu bahan-bahan bangunan dan sebagainya. Pak, kalau untuk trauma healing seperti apa? Hah? Di rumah sakit ini atau sekolah ini sudah? Sudah, sudah. Pak, kalau anak-anak kan mungkin luka bisa dirawat oleh dokter, tapi kalau untuk trauma healing seperti apa pendampingan PMI untuk ke depan? Iya, tadi ada di suatu kem, anak-anak yang kerak, ada anak-anak main, nyanyi-nyanyi. Baik, anak-anak itu asal kumpul-kumpul itu diberi sedikit cara, dia akan tetap itu. Karena itu. Baik, artinya ini juga prosesnya trauma healingnya akan merangsung cukup panjang juga ya Pak? Benar-benar? Tidak juga, kalau mereka sudah mulai normal membangun, ya trauma healing itu butuhkan satu-dua bulan. Pak, kalau untuk anak daerah gimana ini? Tidak, tidak soal. Di sini. Saya kira... Pasokan masih normal? Normal. 200 labu perlu? Perlu. Kita kalau ada masalah bisa ambil dari Bogor, Sukabumi, dan Jakarta. Pak, jantar logistik yang merawatnya apa lagi? Hah? Persiapan untuk rehabilitasi sekarang. Ya, kira-kira masih darurat. Karena persiapan untuk keadaan darurat, makanan, kesehatan, juga tempat tinggal sementara, tenda-tenda, air. Yang paling lama itu nanti air. Karena semua rusak, kan? Lalu yang mana lagi, Pak? Nanya-nya, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak.